Intro Hai pemirsa apa kabar? Semoga anda dalam keadaan sehat, mari belajar mengenai kesehatan seperti biasa disini di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa kami yakin anda adalah individu yang sibuk banyak aktivitas, tapi hati-hati terkadang pekerjaan sering menjadi alasan kita untuk tidak menjalankan pola hidup sehat. Nah, terkadang ingin, tapi apadah ya lingkungan kerja membuat kita tidak sempurna untuk melaksanakannya. Ini adalah kisah yang dialami oleh Pak Klik. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Klik Alip Suranta. Di usianya yang sudah lima puluhan tahun ini, ia memiliki riwayat penyakit jantung. Meski begitu, kualitas hidupnya tetap terjaga dengan baik. Hal ini karena kesigapannya dalam menghadapi penyakit tersebut. Klik mengalami penyakit jantung pada tahun 2016 lalu, karena kadar kolesterol dan tekanan darahnya yang tinggi. Sebenarnya Klik sudah rutin mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter, tetapi karena kondisi pekerjaannya yang sering berada di lapangan, ia menjadi sulit untuk mengontrol pola makan. Alhasil, kadar kolesterol dan tekanan darahnya menjadi naik dan turun, hingga ia terkena penyakit jantung dan harus dipasangi tiga ring. Namun, berkat tekadnya untuk bisa pulih, Klik langsung merubah pola hidupnya menjadi lebih sehat dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Dan kini, hasilnya ia sudah jauh lebih sehat. Sudah ada bersama kami di studio ada Pak Klik. Ya, apa kabar Pak Klik? Sehat Pak? Alhamdulillah. Dan bersama saya juga ada dua praktisi kesehatan. Yang pertama ada Mas Nurman Saputra. Mas Nurman, apa kabar? Baik, Kang. Kang Ronald gimana, Kang? Harus sehat dong. Oke, dan juga ada Bang Fahidon. Lumbang Toruan, Bang Fahidon. Mantap. Oh ya, sehat selalu dan saya ingin tetap menjaga kesehatan saya. Harus dong. Kang Ronald gimana? Harus sehat. Semoga Kang Ronald, Pak Klik, dan pemirsa selalu sehat. Terkadang pekerjaan sering menjadi kambing hitam. Kita nggak menjaga hidup sehat ya. Pak Klik ini tugasnya memang offshore ya Pak ya? Betul. Lepas pantai, pengeboran gitu kan ya. Kalau pulang ke darat berapa lama sekali Pak? Dua minggu sekali. Dua minggu sekali. Tadi sempat ngobrol dengan Bang Fahidon. Katanya kalau dilepas pantai itu, makannya enak-enak betul? Bang Fahidon? Enak dan banyak. Nggak terbatas. Itu nggak dibatasin loh makan. Coba-coba kita krosik. Apakah betul itu yang terjadi Pak Klik? Betul. Betul ya? Betul sekali. Emang makanannya seperti apa Pak di sana Pak? Makanan berlemak. Beneran itu enak semua Pak? Enak. Terus apa lagi yang kira-kira membuat pepatensi tinggi? Kurang tidur? Kurang tidur, ya. Itu sip-sipan atau gimana sih Pak? Sip-sipan. Jadi ada saatnya begadang? Iya, ada begadang, ada yang istirahat, gantian. Olahraga nggak nih Pak kalau dilepas pantai gitu di pengeboran? Kurang. Berarti tingkat stres juga tinggi dong? Betul. Pak Klik sadar tidak menjalankan empat pilar hidup sehat. Walhasil, tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi. Tensi paling tinggi pada berapa Pak? 160 per 90. 160 per 90? Iya. Terasa apa di badan? Di tengkuk, dipegel sekali ya. Gap-gap. Dikasih obat ya dokter? Ada juga, kadang. Kadang? Iya. Nggak rutin maksudnya? Nggak rutin. Kolesterolnya paling tinggi berapa? Pernah waktu itu yang 230. Itulah yang membuat Pak Klik ini harus mendapatkan tiga ring jantung pada saat serangan jantung. Itu serangan jantungnya di mana Pak kejadian ya Pak? Pas di laut. Ah ya Allah. Siang, malam lagi. Siang pagi waktu saya mau olahraga. Terus-terus apa yang terjadi Pak? Ah ya ampun. Sudah apa ya? Sudah keringat dingin keluar. Keringat dingin ya. Lalu nyeri sekali di dada. Baru mendapatkan perawatan dokter, kapan Pak? Setelah satu hari. Jadi pas kebetulan besoknya ada kerucin, saya gitulang. Gitu pulang ke darat. Ke darat. Lalu ke rumah sakit. Rumah sakitnya. Apa kata dokter pada saat diperiksa di rumah sakit? Diperiksa langsung besoknya dikaterisasi. Dan memang ada penyumbatan? Penyumbatan 80% waktu itu. Ada berapa yang diketemukan? Ada tiga titik, cuma satu yang 80%. Satu 80%. Kemudian dokter menyarankan untuk dipasang ring pada saat itu Pak. Betul? Betul. Langsung tiga? Langsung tiga. Tiga ring dipasang di pembuluh darah jantung untuk mengatasi sumbatan. Tapi Pak Kelik gak tinggal diam. Beliau menggunakan teknologi laser. Betul ya Pak? Betul. Berarti Bapak sudah berapa lama menggunakan teknologi laser? Dari tahun setelah tahun 2016. Apa yang terasa? Perubahannya apa nih Pak setelah Bapak menggunakan teknologi laser? Tidur jadi nyaman. Di badan terasa segar. Lebih segar. Postamina terasa lebih oke ya. Lalu? Olahraga juga lebih nyaman. Lebih bertenaga. Nyiri-nyiri dada? Nah nyiri dada udah berkurang. Udah berkurang. Sakit kepala, pusing, pegal gitu? Udah gak ada. Nah yang paling penting, tensi dan kolesterolnya apa kabar? Tensinya bagaimana sekarang? Udah normal sekarang. Sudah normal tensinya? 130 per 90. Kolesterolnya apa kabar? Kolesterol udah turun semua. Good. Harus belajar nih dari apa yang dilakukan sama Pak Kelik. Pak Kelik sadar bahwa pembuluh darahnya itu sudah ada yang menyempit. Bahkan Pak Kelik juga kaget ya sebenarnya. Langsung tiga gitu ya. Biasanya orang satu-satu dulu langsung tiga gitu. Seperti yang Pak Kelik ceritakan tadi bahwa terdapat nyeri dada. Nah nyeri dada di sini diakibatkan oleh adanya penyempitan pembuluh darah jantung. Penyempitan ini bisa dimana aja terjadi. Bisa di daerah ini, bisa di daerah ini. Dimanapun yang ada pembuluh darahnya itu bisa menyempit kalau terjadinya penumpukan lemak di pembuluh darahnya. Atau terjadi emboli. Di sini anggaplah ini pembuluh darah yang sudah terjadi penyempitan. Sudah ada tumpukan lemak di sini. Sehingga aliran darah itu dia tidak bisa lewat. Jadi ketika dilakukan katheterisasi, dilihat ini ada penyempitan. Maka di sana disarankan oleh dokter untuk dilakukan pemasangan ring. Nah pemasangan ring ini tujuannya adalah untuk melebarkan kembali si saluran dari pembuluh darah kita. Nah dengan cara apa? Inilah yang disebut sebagai ringnya. Ring ini dia nanti ketika dikembangkan oleh balon. Maka dia akan membuka saluran pembuluh darah jantung kita. Jadi pembuluh darahnya terbuka. Aliran darah itu lebih lancar lagi ya Bang Paidon ya. Kalau orang sudah mengalami penyempitan pembuluh darah itu pada saat diperiksa sama dokter. Memang pemasangan ring itu suatu keharusan untuk orang bisa survive bertahan hidup. Jadi itu memang solusi. Supaya orang bisa selamat. Tapi alangkah baiknya jangan sampai terjadi penumpukan lagi. Namanya restenosis. Jangan sampai pembuluh darah itu tersembat lagi. Apa yang bisa dilakukan adalah obat-obatnya harus dikonsumsi. Kemudian pola hidup harus diubah. Dan penggunaan teknologi laser untuk membantu agar kualitas darah dan pembuluh darah menjadi bagus. Agar proses yang bisa menyebabkan pembuluh darah itu bisa diminimalkan. Dengan demikian orang bisa menjadi lebih sehat. Termasuk Anda. Pakai teknologi lasernya untuk membantu kesehatan Anda sekarang juga. Oke pemirsa kita tiru apa yang dilakukan oleh Pak Klik menggunakan teknologi laser. Supaya ya si aliran darahnya lancar. Pembuluh darahnya terbuka lebar. Supaya apa? Ringnya nggak nambah. Daripada ring di pembuluh darah jantung lebih baik ring yang ada di jari Pak. Betul. Betul ya Pak? Iya. Tenang pemirsa kami akan bahas lebih dalam lagi mengenai manfaat teknologi laser untuk kesehatan kita ya. Tapi ada jalan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di sini di Goyal di cara tepat. Hidup sehat. Kembali kita lanjutkan perbincangan mengenai kesehatan pemirsa. Berangkat dari kisahnya Pak Klik. Ya Pak Klik ini kerjanya ya. Di lepas pantai. Offshore. Beliau adalah pekerja di perusahaan tambang minyak ya Pak ya. Aku mau nanya nih ya sama Pak Klik. Pak Klik. Sebetulnya kalau kerja di tambang, di lepas pantai. Bisa nggak kita sebetulnya hidupnya sehat? Bisa sebetulnya. Sebetulnya bisa? Bisa. Ya? Bisa. Tapi susah. Malas. Betul. Nggak ada mindset. Dan mungkin kurang info. Fasilitas olahraga pasti ada. Ada. Ada tuh ya? Ada. Makan sebetulnya makan yang sehat juga ada sebetulnya di sana? Ada. Kontrol kitanya nggak baik gitu ya Pak ya? Keinginan kita untuk sehatnya agak kurang gitu ya? Iya. Bapak ini menakutkan ya sampai kena serangan jantung loh Pak Mirsa. Sampai kena serangan jantung, sampai ada tiga ring ya di pembuluh darahnya. Karena penyumbatannya sampai dengan 80%. Nah tapi Pak Kli ini sudah menggunakan teknologi laser Pak Mirsa. Beliau sudah menggunakan teknologi laser 6 tahun terakhir dan merasakan manfaatnya. Ya tensinya turun, kolesterolnya turun, sakit di dada sudah tidak ada, pusing-pusing sudah tidak ada, tidur lebih nikmat. Dan energi katanya lebih segar ya Pak ya. Yang menggunakan teknologi laser di rumah selain Bapak siapa lagi nih Pak? Istri saya. Kalau Ibu ada apa? Ada keluhan apa? Untuk maintenance aja, untuk menjaga aja sehatan. Beliau nggak ada keluhan tensi gitu? Tensi nggak, malah rendah dia suruh-suruh. Oh, kolesterolnya gimana? Kolesterol bagus sih. Aman ya? Aman. Gulanya? Gulanya juga aman. Nah, ini nih serunya teknologi laser bisa dipakai untuk pencegahan, seperti istrinya Pak Kelik, atau juga untuk mencegah serangan jantung yang berulang, seperti Pak Kelik ini bisa digunakan di berbagai tahap kesehatan gitu kan ya? Pemirsa mungkin, saya mau coba tanya sama Anda, tolong jawab dengan jujur ya. Sekarang Anda punya hipertensi nggak, Pemirsa? Anda punya gula darah tinggi nggak? Apakah Anda punya kolesterol yang tinggi? Kalau ada, salah satu aja, saya tanya sama Anda, obatnya diminum rutin nggak? Kalau nggak, hati-hati proses penyumbatan pembuluh darahnya jalan terus. Tiga, Anda makan buah teratur nggak? Kalau nggak, proses penyumbatan itu nggak bisa dicegah. Kalau kita masih makan buah, masih ada proses pencegahannya. Jadi kalau tiga faktor yang saya bukut tadi masih Anda miliki, adalah baik kalau Anda mulai sekarang ini untuk mulai berubah, Pemirsa. Jangan tunggu sampai kejadian. Kalau udah kejadian itu ada, atau titik namanya point of no return, titik di mana kita nggak bisa balik. Itu kerusakan organnya itu lebih berat. Itu sebabnya saya selalu bilang, apa namanya, pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Nah, itu sebabnya ketika sekarang Anda dikasih informasi tentang kesehatan dan juga dimotivasi untuk sehat dan menggunakan teknologi laser, sebaiknya Anda bertindak sekarang juga. Teknologi laser ketika Anda pakai di pergelangan tangan Anda, membantu merangsang produksi oksid dan nitrit, pembuluh darah terbuka. Nah, yang kedua, dia membantu mengurai penggumpalan darah. Pemirsa bisa lihat ini ilustrasinya, penggumpalan darah seperti ini, terurai. Kita berulang-ulang kasih lihat gambar ini sama Anda. Kenapa harus saya kasih lihat berulang-ulang? Karena sulit Anda melepaskan diri dari makanan berlemak, makanan bersantan, makanan bergoreng. Ngerasa baik-baik saja, Anda merasa Anda berolahraga. Padahal proses penyumbatan pembuluh darah jalan terus, pengentalan darah jalan terus. Nanti Tato tiba-tiba kena serangan jantung. Pada saat kena serangan jantung, Anda bisa bilang gini, Saya nggak nyangka, Pak Kelik, nggak boleh bilang nggak nyangka. Udah tahu, jangan bilang nggak bisa, nggak ada akses informasi. Pak Kelik punya semua akses informasi, tapi nggak dipakai. Pak Kelik punya fasilitas kesehatan di perusahaan, nggak dipakai. Anda juga, pasti perusahaan Anda kasih fasilitas. Pasti, kalau perusahaan yang waras ya, pasti kasih fasilitas. Tapi Anda nggak pakai. Nah sekarang, kita sudah kasih tahu, nah sekarang ada teknologi laser. Kalau Anda nggak pakai, nanti Anda kecele, yaudah itu pilihan Anda. Saya sarankan sekarang, pakai teknologi lasernya apa? Karena ini alat praktis, bisa membantu Anda untuk mencegah risiko penyumbatan pembuluh darah yang bisa berdampak. Serangan jantung, stroke, gagal ginjal, yang mana kita bisa cegah mulai sekarang. Kalau orang-orang yang dia makannya tidak terbatas, artinya, berapapun ini kan, Kalau ceritanya paling, iya, kan nggak terbatas. Boleh makan berapapun, ya. Atau kalau kita sebut sekarang itu, all you can eat, Kang Ronald. Nah biasanya seperti ini, kecenderungan kita itu makan itu terlalu banyak. Artinya, karena tidak ada batasan untuk kita makan seperti apa. Nah sedangkan, ketika kita konsumsi suatu makanan, di dalam makanan tersebut, dia terdapat yang namanya unsur-unsur, seperti lemak, kemudian gula, kemudian protein di dalamnya. Nah, kalau kita makan terlalu berlebihan, itu dia akan menjadi masalah di dalam tubuh kita. Jadi, teknologi laser ini dia bisa membantu untuk meningkatkan kembali kinerja dari sel-sel di tubuh kita untuk mengubah yang namanya lemak dan gula di dalam darah, diubah menjadi energi kembali. Makanya, Pak Turut di sini, merasakan apa yang sudah dirasakannya ini, dia energinya jadi bertambah, gula darahnya terkendali, kolesterolnya juga turun ya Pak Kliknya. Nah, jadi pemirsa di rumah, di sini harus tahu bahwa teknologi laser ini harus kita jadikan gaya hidup kita sehari-hari, mulai dari sekarang. Karena kalau kita tunda, kita tidak ada titik balik, seperti yang dibilang Bang Paidon tadi, tidak ada titik baliknya lagi ke yang kehidupan sehat kalau sudah sakit. Pemirsa, Pak Klik tadi sudah bercerita bahwa beliau sudah merasakan manfaat setelah menggunakan teknologi laser. Ya, kami senang mendengarnya dan yang sudah merasakan manfaatnya ini sebetulnya sudah banyak pemirsa. Bukan hanya Pak Klik, ada kisah yang lainnya. Salah satu adalah kisah yang satu. Merasa lemas, kurang gairah, dan lebih banyak tidurnya karena letih. Terutama dari kualitas hidup saya, kualitas tidur saya menjadi lebih baik. Tensi saya menjadi jauh lebih normal, lebih stabil. Jadi saya meyakini bahwa peran teknologi bagi peningkatan kualitas hidup kita, peningkatan kualitas kesehatan kita, amatlah penting. Dokter laser ini Pak Mirsa memiliki sinar low level laser yang manfaatnya bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi aliran darah lebih lancar ya, dan penyakit seperti hipotensi, diabetes, dan kolesterol yang tinggi, juga jantung koroner. Ini bisa dicegah. Ya, penggunaannya pun sangat mudah, sederhana sekali cukup digunakan di garis pergelangan tangan kiri. Ya, bisa atur durasinya sewedian kebutuhan kita dan kita bisa gunakan sehari sebanyak dua kali. Kalau saya biasanya pagi dan malam. Alat ini bahkan juga karena saking kecil dan portable-nya, bisa kita gunakan selama kita beraktifitas tanpa harus terganggu. Ya, Mirsa? Jangan tunggu lama-lama lagi. Anda ingin dong punya tubuh yang sehat seperti Pak Klik? Ya, usia udah gak muda, gak masalah. Yang penting sehat. Makanya, nomornya sudah ada. Sekarang sehatnya Anda menghubungi kami di nomor ini. Lakukan pencegahan sekarang juga. Silahkan hubungi nomor ini sekarang juga dan dapatkan segala informasi mengenai teknologi laser. Kamu bisa? Gue HLT belum selesai, kami masih ada perbincangan pembahasan tentang kesehatan lainnya. Tapi sebelumnya, yuk kita simak sama-sama informasi tentang teknologi laser berikut ini. Kualitas darah dan pembulu darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstra vaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembulu darah. Sistem peredaran darah meningkat. Sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Untuk pemirsa yang menderita hipertensi, yuk simak penjelasan tips saya berikut ini. Jangan bosan-bosan ya untuk makan sayur dan buah, terutama buah semangka. Karena semangka dapat membantu mengendalikan tekanan darah. Buah semangka kaya akan citrulin dan nantinya citrulin akan diubah menjadi arginin. Molekul arginin akan membantu produksi nitrik oksid menjadi lebih maksimal. Biar produksi nitrik oksid Anda menjadi lebih maksimal lagi, yuk gunakan teknologi laser. Nantinya nitrik oksid akan melebarkan pembulu darah. Pembulu darah menjadi lebih elastis dan juga tekanan darah bisa lebih terkendali. Kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Belajar dari kisahnya Pak Klik. Pak Klik ini orang yang bertugas puluhan tahun di lepas pantai, ya offshore di perusahaan tambang. Kita tahu lah Pak Pilih saya, kalau kerja di perusahaan tambang itu kan fasilitas harus dibikin nyaman. Karena pulang dua minggu sekali ya Pak ya. Salah satu yang bisa bikin happy adalah soal makanan tentu saja. Makanannya enak semua ya Pak. Oke akhirnya beliau punya beberapa masalah kesehatan. Ini dia ya. Saya akan bacakan kembali rewet kesehatan beliau. Mungkin Anda baru saja bergabung. Kader kolesterolnya sempat tinggi. 230 di atas 200 tinggi itu. Hipertensi pernah mencapai 160 per 90. Akhirnya beliau terkena penyakit jantung harus terpasang 3 ring di pembulu darah jantungnya. Karena ada sumbatan sampai dengan 80%. Tapi beliau tidak tinggal diam. Beliau sudah menggunakan teknologi laser. Which is good. Dan tekanan darahnya sekarang sudah turun di 130 per 80. Kader kolesterolnya pun sudah normal. Sudah di bawah angka 200. Dan keluhan ngeri di dada sudah jauh berkurang. Apa lagi Pak yang dirasakan Pak? Lebih segar badannya. Lebih segar badannya. Lalu apa lagi? Buat olahraga enak. Yang pakai di rumah bukan hanya Pak Kelit. Tapi juga istri. Kalau istri ini pure untuk pencegahan ya Pak ya. Betul. Istri nggak ada keluhan sama sekali. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Harapannya apa nih Pak Kelit. Ya semoga pemirsa juga mengikuti memakai laser. Supaya tetap sehat. Tetap berolahraga juga. Biar tambah sehat. Iya oke. Jadi berdasarkan data di Indonesia. Itu jadi penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Dan stroke itu masih menjadi momok yang menakutkan. Atau penyebab kematian tidak menular nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia. Gantian aja itu Pak ya. Iya itu gantian aja ya. Jadi pemirsa di rumah pola hidup kita kita perbaiki. Kalau ada harus ada konsumsi obat kita harus konsumsi. Kemudian olahraga. Olahraga yang baik itu adalah setiap hari dilakukan minimal ya 30 menit. Kalau misalkan orang yang sudah bertambahnya usia. Olahraganya kurang. Maka volume otot itu juga ikut berkurang. Otot ini kita harus tahu bahwa otot ini sebagai pabrik energi. Atau pembakar lemak dan gula darah paling banyak di tubuh kita. 80 persen pembakaran itu terjadi di otot. Jadi kalau otot kita itu mengecil atau menipis. Maka yang terjadi apa? Pembakarannya juga akan berkurang. Hal inilah yang menjadikan pada orang yang sudah lanjut usia. Atau kurangnya masa otot. Lemak darahnya tinggi. Gula darahnya tinggi. Bagaimana caranya otot kita ini harus tetap terjaga volumenya. Salah satunya adalah kita bisa olahraga yang cukup. Kemudian latihan beban. Penuhi kebutuhan protein otot kita. Dan jangan lupa sekarang sudah ada. Tadinya itu cuma ada teknologi laser. Tapi seiring dengan berjalannya waktu. Sudah ada dilakukan penelitian. Untuk membantu volume otot dan menjaga volume otot kita. Kita bisa bantu dengan teknologi MS. Atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah teknologi ini sendiri. Dia akan merangsang kontraksi otot kita. Jadi seolah-olah otot kita itu sedang berolahraga. Selain itu, ini kan tadi ada tulisannya Neuro. Jadi ada syarab di sana ya. Jadi dia akan merangsang syarab kita untuk memberikan pesan kepada otot kita. Bahwa otot kita ini masih bisa bekerja dengan baik. Jadi jangan lupa nih. Sinergikan teknologi laser dan teknologi NMES dalam kehidupan kita sehari-hari. Teknologi yang di-sharing, dibagikan sama Mas Dorban tadi adalah teknologi laser. Jadi perangkat itu bisa menghasilkan sinar laser yang ketika kita pakai, dia mengeluarkan sinar yang membantu kualitas hidup kita. Membantu membuka pembuluh darah. Membantu mengurahi penggumpalan darah. Dan teknologi ini bermanfaat untuk kesehatan kita. Membantu mengkondisikan agar kita terjaga dari risiko. Nah siapa sih yang harus pakai teknologi laser ini? Ya semua. Semua keluarga. Anda mungkin tahu di sekitar Anda coba ingat-ingat yang saat ini kena stroke pada usia 20an tahun, yang kena serangan jantung pada umur 20an tahun itu banyak. Kalau Anda, anak Anda atau cucu Anda saat ini punya pola hidup yang tidak sehat, makan yang tidak sehat, makan yang digoreng, banyak berlemak, makan es krim, banyak yang bergula. Mereka terancam dengan penyakit ini. Karena itu, saya sih menyarankan, jalankan pola hidup sehatnya, kemudian gunakan teknologi laser yang menjadikan ini bagian dari keluarga Anda. Supaya keluarga Anda terproteksi, pakai bersama, dan kalau bisa, hentikan menunda-nunda. Menunda-nunda itu seringkali membuat kita menyesal di kemudian hari. Pakai teknologi lasernya, pakai sekarang juga, dan izinkan kesehatan menjadi milik Anda. Pak, rutin pakainya ya. Insya Allah. Semoga Bapak sehat terus, salam buat istri. Paling senang adalah ketika kita memasuki usia tua dengan pasangan dan dua-duanya dalam keadaan sehat. Jadi, meskipun tua masih bisa terus menikmati hidup. Terima kasih Pak Kelik untuk kehadirannya ke studio kami dan telah berbagi dengan masyarakat. Mas Rumah, terima kasih. Sama-sama Kang. Bang Foden juga terima kasih. Bermirsa, mari kita jadikan kisah dari Pak Kelik ini sebagai cerminan buat kita semua. Khususnya buat anak yang punya masalah yang sama seperti Pak Kelik. Punya kolesterol tinggi dan tensi yang tinggi. Apa yang dia lakukan untuk kembali sehat dan bugar harus kita tiru. Ubah pola hidup kita. Lakukan pola hidup sehat. Nggak boleh ditunda-tunda lagi. Dan gunakan dokter laser dari Gogo Mall. Bermirsa, tahu nggak? Setiap pembelian dokter laser, nanti juga Anda akan mendapatkan intranasal terapi kit. Intranasal. Intra itu masuk, nasal itu hidung. Karena memang digunakan di rongga hidung. Untuk melancarkan aliran darah di area kepala kita seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh para praktisi kesehatan. Dan pemirsa, dari perkembangan yang dialami oleh Pak Kelik berkat teknologi laser, ini membuktikan bahwa teknologi laser dari Gogo Mall ini adalah produk yang berkualitas. Sudah banyak yang menggunakan dan merasakan manfaatnya buat kesehatan tubuhnya. Dan juga Anda harus tahu, dokter laser ini sudah memiliki izin edar dari pemerintah dan bergaransi satu tahun. Jangan buang waktu lagi pemirsa, jaga kesehatan Anda sekarang juga dengan menggunakan dokter laser dari Gogo Mall. Dan ingat, yuk, kendalikan angka kolesterol dan juga tensi Anda sebelum terlambat. Nomornya sudah ada, langsung hubungi atau catat dulu silahkan, foto dulu juga silahkan. Ini adalah nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan dokter laser maupun IQ laser dari Gogo Mall. Nah, kalau sekarang saatnya kami pamit pemirsa, saatnya kami menyudahi perjumpaan kita kali ini. Terima kasih lho, sudah selalu menjadi pemirsa setia dari GoHealthy. Dan sebelum kami pamit, ini ada informasi yang penting tentang teknologi laser. Kualitas darah dan pembulu darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstra vaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembulu darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall.